Hai Mams, sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe dulu channel Nakita ID ya, aktifkan loncengnya, dan jangan lupa like dan share video ini ya Mams, terima kasih. Perkenalkan, saya Dr. Michael Janto, spesialis kedokteran olahraga dari Slim and Health Post Therapy, Rumah Sakit, Mitra, Keluarga, Kemayoran. Bila mana ditanyakan waktunya, saya akan jawab, kapan kita mampu melakukannya, itu adalah waktu terbaik kita. Karena itu, pergunakan waktu yang ada, itu sebaik-baiknya. Dasar pemikirannya adalah, olahraga itu katanya harus pagi, karena dari pagi hari itu akan kita memperoleh sinar matahari yang akan mengubah roh vitamin D menjadi vitamin D yang bagus untuk tulang kita. Pertanyaannya saya, kalau bagi teman-teman yang punya waktunya itu memang subuh untuk perolah, itu telah pagi, sudah ada mataharinya belum? Saya jawab, belum. Dengan demikian, tujuan kita mendapatkan sinar matahari tadi, itu menjadi sama saja hasilnya dengan kita berlatih pada malam hari. Jadi sebenarnya, matahari yang diharapkan sinarnya itu berdampak bagus, itu orang katakan jam 7 sampai jam 11, tapi sekarang ada yang mengatakan itu jam 12, jam 1. Tentu akan sulit sekali kita memenuhi itu. Baik itu mulai dari jam 7 ataupun yang tengah hari bolong tadi, untuk kita berolahraga. Orang yang bisa berolahraga tenang-tenang jam 10 sampai jam 11 itu, juga orang yang biasanya pas lagi tidak kerja. Dengan demikian, satu atau minggu saja, atau demikian saja. Dan itu tidak cukup untuk menjadikan tubuh kita menjadi lebih sehat. Dengan demikian, mau berlatih pagi, siang, sore, atau malam. Bila menang waktunya itu ada, itu akan bagus untuk kita meningkatkan rejad kesehatan kita. Selama terprogram, terukur, dilakukan secara teratur, dan berkesinambangan. Lalu, dalam seminggu berapa kali? Dalam satu kali berapa menit? Itu ada aturannya. Di mana kita diminta untuk berlatih 150 menit per minggu dengan intensitas sedang atau yang lebih tinggi lagi. Ya, tentu ini dapat lebih sedikit. Nah, itu adalah anjuran dari WHO. Kita berlatih seperti itu. Kalau saja kita 30 menit per kali, 150 menit satu minggu, berarti kita cukup 5 hari dalam seminggu. Tapi kalau kita cuma mampu berlatih 3 hari dalam seminggu, karena keterbatasan waktu kita, berarti mau tidak mau, kita harus berlatih setiap kalinya adalah 50 menit, tidak sampai 1 jam. Saya lebih suka 5 hari dalam satu minggu, kemudian 30 menit, dapat kita lakukan misalnya saja setelah kita makan siang di kantor. Makan siang paling lama kita 20 menit, 30 menit. Setelah itu kita jalan. Nah, jalannya itu bisa 30 menit sehingga kita kembali lagi ke kantor, aktif seperti biasa, tanpa harus berkeringat dan harus mengganti baju, kita menjadi tetap lebih sehat. Tapi bila mana ada yang mengatakan, saya tidak sanggup, karena pekerjaan kantor saya banyak. Oke, kita akan lakukan itu pada waktu sore hari, pada waktu kita pulang, kerja. Apakah pada saat menunggu angkutan yang akan membawa kita pulang, kita jalan keliling kantor kita, lokasi kantor kita, atau kita pergi ke mall. Jalan di mall. Dengan demikian kita tetap aktif. Sampai jumpa di video selanjutnya.